Komunitas Sopir Meiyoka, lintas pedalaman Mepago, melakukan kegiatan mubes perdana di Nabire, Papua Tengah. Kegiatan yang diadakan pada tanggal 29 April tahun 2023 ini, akan membutuhkan beberapa persiapan. Hal ini, dibicarakan pada saat rapat di rumah salah seorang sopir senior, lintas pedalaman Mepago. Bertempat di kediaman Bapak Geni Dou, para sopir sedang berkumpul menunggu rapat dimulai. Saat rapat, ada beberapa poin penting yang disepakati, satu di antaranya adalah, melakukan musyawarah besar pertama, di kalangan Sopir Meiyoka di wilayah Mepago, Nabire, Papua Tengah. Acara mubes ini, dimeriahkan dengan acara bakar batu bersama, guna mempererat tali persatuan dan kekompakan di kalangan Sopir Meiyoka. Terima kasih telah menonton! Mubes Perdana Komunitas Sopir Lintas Meiyoka ini, dilaksanakan di Kebito Beach, Samabusa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua peserta MUBES perdana tahun 2023, komunitas Sopir Mi Yoka di wilayah Mepago, mulai berkumpul untuk mengikuti acara yang dimaksudkan ini. Kita patut menaikkan ribuan syukur kita kepada Tuhan, karena hari ini mulai kita berjumpa di dalam kegiatan usia warna besar MUBES ke-1, komunitas Terminal Mi Yoka di wilayah Mepago, di pinggiran pantai ini. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berbagai rangkaian kegiatan dan acara, yang dibahas serta disepakati bersama pada saat MUBES ini, salah satunya adalah pemilihan ketua ikatan. Pemilihan ketua ikatan ini, dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung, kepada keempat calon yang ditetapkan. Bapak Geni Dou, melalui kegiatan MUBES ini, terpilih sebagai ketua komunitas Sopir Lintas Pedalaman Mi Yoka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!